Jadi hari ini guys kita mau membuat tutorial bagaimana caranya bersuling bambu ya Jadi yang kita butuhkan itu Satu buku bambu ya, satu buku bambu Kemudian untuk mengukurnya saya menggunakan ini meter supaya dipresisi Saya juga menggunakan ala ukur yang lainnya atau menggunakan tali bisa juga Nah, kemudian saya juga menggunakan marker untuk menandai nanti di mana lubang-lubangnya Ya, karena kita nanti ukur kita tandai pakai marker yang ini Oke, langsung saja kita, kita kerjakan ya Untuk pahap yang pertama, kita ukur dulu ya Kemudian kita tentukan dulu di mana nanti lubang tiupnya Lubang tiupnya disarankan di ujung yang lebih kecil gitu Oke, nah saya putuskan, kita buat di sini lubang tiupnya ya Di sini ya Nah, untuk menentukan dekat lubang tiup maka Ukurannya adalah Diameter dari bambunya Diameternya ya Kita ukur dulu diameternya kurang lebih 2,5 cm Maka lubang tiupnya itu Berada di 2,5 cm dari Ujung bambunya Maka di sini lagi kita tandai 2,5 cm Nah, lubang tiupnya nanti di sini ya Sudah kita marker ya Dan lubang nada yang berikutnya Cara mengukumnya yaitu 2 kali Putar 2 kali keliling Ya, 2 kali keliling ya Nah, inilah 2 kali ya Keliling 2 kali putar Gini ya, 2 kali itu Ukurannya sekitar 17,5 cm Maka Jarak lubang nada Dari lubang tiup itu Sejauh 17,5 cm Maka langsung kita ukur dari titik yang pertama tadi ya Yang kita tandai dari Letak lubang tiupnya Kita ukur sejauh 17,5 cm Nah, kita tandai 17,5 cm Oke Nah, inilah dia Lubang nada yang pertama Di dalam selunjuk itu ada 6 lubang nada ya 6 lubang nada Nah, selanjutnya kita akan membuat Ukuran lubang nada ya Lubang nadanya Itu kita ambil dari 2 kali keliling 2 kali lilit Yaitu Tadi kita dapat Panjangnya sekitar 17,5 cm Maka langsung kita bagi 5 Maka setiap lubang nada itu Hasilnya 17,5 cm Dibagi 5 3,5 cm Entar lubang Sekitar-sekitar Itulah jaraan ternada ya Lubang ternada nanti Untuk seru linya Langsung saja kita buat ya Untuk lubang yang pertama ini Kemudian lubang yang kedua berada Di 3,5 cm Yang inilah dia Kita marker Kemudian lubang yang ketiga 3,5 cm juga Kita marker lagi Kemudian untuk lubang keempat 3,5 cm lagi Ini dia Kemudian lubang yang berikutnya 3,5 cm lagi Nah lubang nadanya sudah kita tandai Sudah kita tandai Nah setelah lubangnya kita tandai semua Mulai dari lubang tiup Lubang variasi Kemudian ke lubang nadanya Maka tinggal kita lubang menggunakan Kalau saya menggunakan Besi yang dipanaskan Setelah besi dipanaskan Kemudian kita lubang ya Setelah panas Langsung saja Kita lubang ya Nah untuk lubang tiupnya Sudah ada lubang ya Karena kebetulan ini besinya Kecil Nanti kita lubang ini lagi Menggunakan Besi yang lebih besar ya Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Nah untuk selanjutnya Kita akan amplas Kita akan amplas Lubang-lubang ini Menggunakan Kertas pasir ya Supaya dia lebih halus Sampai jumpa. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Kita akan coba tes gimana kualitas suaranya ya. Tapi harus kita tutup dulu ini luang variasinya. Kita tutup dulu menggunakan lakban ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, kurang lebih seperti itulah kira-kira hasilnya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.